Oke guys, setelah kemarin kita sudah melihat dari 3 wilayah ya Kepulauan Serah, Teping Batu Kapur, dan juga Fjord Peko Sekarang giliran di wilayah kaktus, di wilayah gurung pasir atau ngarai kaktus Di sini populasinya sudah di 6.171.000 Populasi tertinggi dari 5 region Nomor 2 itu di Kepulauan Serah Kaktus Kenyan atau ngarai kaktus, gurung pasir, populasi tertinggi dari 5 region Untuk sekarang Karena apa? Nah ini mau aku jelaskan guys Yang pertama itu karena adanya Puri Maksis di sini ya Super Maksis ini guys Tapi sebelumnya ini item VU diambil dulu ya Tapi ini mesti ada lagi guys Karena ini tuh ngambil dari Puri Maksis yang ada di Ibu Kota juga ya Ini kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, oke Nah ini yang menjadi populasi terbanyak karena adanya ini guys Maksis Haki atau Super Maksis yang kemarin ada di Black Friday 2023 ya Setelah, oh gak berbarengan dengan musim super service ya Ini aku dapatkan dengan biaya yang diluarkan cukup mahal ya Hampir di 500 ribu kalau gak salah tuh Ada di videonya guys ya Kalian bisa cek saja di Mana ya? Di review bangunan musim Pokoknya di channel ini guys ya Kalau kalian penasaran nih Biaya-biaya yang aku keluarin buat dapetin ini satu ini ya Ini tuh areanya 26x26 ya Kalau Puri Maksis biasa kan hanya 22x22 Nah kalau ini 26x26 guys lebih luas ya Dan bentuknya juga beda sangat Bagus ya Makanya ini populasinya jadi Paling tinggi diantara 5 region ya Puri Maksis itu guys ya Terus ini perumahan yang dipakai tuh Kebanyakan dari rumah ngare kaktus ya Bisa dilihat tuh sudah full banget ya Kebanyakan rumah ngare kaktus Ada juga residential zone yang nantinya Bakal dijadikan gedung epic ya Kalau disini di bagian sini ada banyak gedung epic Kita bakal lihat buat perumahan disini Sudah di total 343 ya Dengan gedung epic sudah di 41 Itu full menggunakan ini dan ini ya Dan kalau di ngare kaktus Kebutuhan yang meningkat bisa dilihat di perumahannya ya Ada di ingress demand air ya Jadi disini kebutuhan yang meningkat Di layanan air ya Kalau di listrik disini masih ada space ya Bisa dilihat Terus buat air disini paling banyak ya Sampai permintaannya 916 ya Tapi masih ada space ya Buat air kebanyakan sudah pakai Enggak sih Kebanyakan masih pakai ini ya Karena buat air omega ini sudah di 290 ribu ya Ada beberapa air omega juga disini ya Itu air omega ini air omega juga gitu guys Dan buat layanan super ya Yang kemarin hadiah bangunan dari musim super service ya Musim 35 ya Ini ditempatkan di ngare kaktus semuanya guys ya Termasuk listrik tadi juga ditempatkan disini Yang kapasitasnya 90 ini ya Bisa disimpan sebenarnya guys ya Buat ditantangkan desain atau Dipindahkan antar region gitu ya Terus buat di sistem pembuangan disini Masih ada space juga ya 605 dengan permintaannya 573 ya Disini juga ada sistem pembuangan yang super ya Katanya sih super gitu ya Tapi kapasitasnya cuma 65 ya Ya walaupun ukurannya hanya 2x2 saja Dan ini harganya sudah di 250 ribu yang omega ya guys ya Terus selanjut buat sistem daur ulang ya Busa daur ulang maksudnya Disini juga masih ada space gitu ya Jadi buat layanan sebenarnya masih ada space Tapi ya lahannya sudah gak ada ya guys ya Harus upgrade bangunan-bangunan seperti ini Ke layanan omega gitu ya Atau upgrade hotspot gitu Nanti misalnya ini digantikan hotspot 2x2 gitu Nanti ada space ya Masih ada space lagi gitu Harus diupgrade-upgrade kayak gitu ya guys ya Nanti seiring berjalannya waktu guys itu Butuh waktu dan usaha gitu ya Itu buat layanan Terus buat kesehatan Tadi sudah ditunjukkan buat Maxis disini ya Maxis super maxis Terus juga ada Pokoknya semua layanan ya Ini ada kebakaran mewah ya Kebakaran super Ini polisi juga ada polisi super Oh regional gak ada ya guys ya Regional pakai yang ini dan ini ya Ini bisa dilihat tuh ya Terus polisi Polisi ya ada super polisi juga sih Markas besar ya Ini Mabes Polri Ini disini nih Ini Mabes Polri guys ya Markas besar guys Kesehatan juga ada markas besarnya Ditempatkan disini ya Ini ya Dari musim super service juga Semuanya ditempatkan di Region ngara kaktus ya Makanya juga Itu yang menyebabkan Populasinya paling tinggi Di antara 5 region guys Terus Buat dari spesialisasi Yang pertama kita lihat Dari taman Seperti biasa yang sudah Aku jelaskan ya Dari video-video Spesifikasi region Sebelum-sebelumnya ya Ini ada Taman patung wali kota Yang terhormat 1, 2, 3 Eh itu 2 3, 4 Ya disini 4 Dikombinasikan dengan apa Dengan taman sakura Disini yang di belakang Bangunan 3x3 gitu Seperti region-region yang lain Pokoknya gitu Tapi disini ada beberapa Taman ya Event yang kuat nih Lapline Resort Lapline Resort Maksudnya ya Ini posternya 35% Areanya 14x14 Ya lumayan kuat Jadi aku pasang disini guys Disini ada juga Taman 1x2 Mungkin main Statute The Jack O'Lantern ya Taman-taman itu guys ya Buat layout jalannya Seperti ini ya Lurus aja Dan buat disamping Kanan-kiri nih Buat Ada layanan Ada juga spesialisasi gitu ya Layanan-layanan Terus Ada spesialisasi Gitu guys Dan toko disini ya Terus Lanjut Tadi di spesialisasi Taman Lanjut ke spesialisasi Lionscape Seperti biasa Pakainya Universitas Sembatan Budaya Gak ada yang lain disini guys ya Ini cuma pakai ini Ditempatkan nih Ditempatkan di Persimpangan-persimpangan jalan ya Seperti ini Ini ya Sampai kayak gini tuh Dibikin persimpangan jalan gitu guys Tapi Jadi emang Satu rumah yang ngadep satu jalan gitu Gak bisa di Ubah-ubah arahnya gitu Harus ngadep kesana gitu ya Misalnya ini ya Juga harus Ngadepnya kesini gitu ya Tuh bisa dilihat ya Tuh Ini Jembatan Universitas Budaya gitu ya Tuh Nah itu ya Tuh ya Jembatan Universitas Budaya Semuanya tuh Ini Jembatan Universitas Universitas Ini Jembatan Universitas Budaya Pokoknya semua Jembatan Pendidikan seperti biasa Pakainya Universitas Athletic Field Yang harganya pakai SIM cash Dan 3x3 Dan dikombinasikan dengan Bangunan pendidikan ya Ini ngomongnya harus cepat Biar durasinya gak terlalu lama ya Biar kalian gak bosen guys ya Ini Harus aku jelaskan secara cepat nih Pendidikan ini pakai Universitas Omega juga ya Disini dikombinasikan itu Dan juga ada beberapa Hotspot Pendidikan kalau gak salah Level 8 disini mana ya Hotspot Hotspot Aduh Gak menemu guys Ya pokoknya ada hotspot Kalau gak salah Nah ternyata disini guys ya Sudah level 8 dari Region Field Pukwada Northern Light Research Institute Itu ya Buat dari spesialisasi pendidikan ya Terus lanjut Buat spesialisasi transportasi Disini masih menggunakan Lapangan helikopter Dan juga Taksi Alpha saja Belum pakai Hotspot Buat di region disini guys ya Karena yang sudah aku sampaikan Di video-video sebelumnya Buat hotspot itu Aku Fokuskan Terutama di Ibu Kota dulu Gitu ya Kalau ada hotspot Di region Berarti itu sisa Pengambilan dari Ibu Kota Tapi nanti pada akhirnya Bakal digantikan juga Dengan hotspot ya Walaupun di region Tapi sementara disini Masih pakai lapangan helikopter Dan juga Taksi Alpha gitu ya Taksi Alpha yang kayak ini guys ya Itu dari spesialisasi Transportasi Itu ya Lanjut dari spesialisasi pantai Gak ada di region Ngarai Kaktus ya Gunung juga gak ada disini Lanjut dari spesialisasi Hiburan disini Dipakainya itu Kinciria yang kualitasnya 20x20 60% Dan juga ada Simnaiglub ya 20x20 40% Tapi ini ukurannya Lebih kecil 2x2 Saja Harganya pakai simcast Gitu ya Kalau Ferris wheel Atau Kinciria Pakainya kunci Emas ya Dan buat disini Juga ada ini Yang kualitasnya Sama dengan Kinciria ya 20x20 60% Ini tuh Bangunan event juga Jadi dikombinasikan juga Dengan bangunan-bangunan event Yang kualitasnya Sama gitu ya Ada juga Bangunan yang kualitasnya Lebih OP Disini ada Art Hidway ya 70% 24x24 Lebih Kuat daripada Kinciria Ataupun bangunan event Yang tadi ya Tadi kan 20x20 60% Ini 24x24 70% Ini tuh Bangunan penawaran Pakai simcast ya Dulu aku beli Satu saja Guys ya Terus Dari spesialisasi Perjudian ya Disini kebanyakan Menggunakan Bangunan Snake Eyes Casino Yang ukurannya 2x3 Ini Harganya pakai simcast Kalian bisa cek sendiri Disitu tertera 20x20 65% Tapi Poin epicnya itu 6 Karena lagi ada Event double point epic Dari spesialisasi Perjudian ya Terus juga Dikombinasikan dengan Hotspot 2x2 Dari Ngarai Kaktus Wasis Casino ya Dari Ngarai Kaktus Yang sudah level 8 Disini 2x2 ya Itu Hotspot Apa Perjudian ya Kalau gak salah Disini full ya Pakainya Snake Eyes Casino semua ini Bisa dilihat tuh Snake Eyes Snake Eyes ya Snake Eyes Itu ya Snake Eyes ya Nah disini kita lihat Buat Gedung epic spesialis Dari Spesial Dari Ngarai Kaktus Itu ya Kemarin kan Sudah lihat juga Gedung epic spesial Dari Yurt Peku Dan Regen Regen yang lain ya Kalau dari Ngarai Kaktus Bentuknya seperti ini Guys ya Kalau malam hari itu Menyala Warnanya Merah ya Disini aku sudah punya 2 Kalau gak salah Satu yang ini Satunya juga yang Aduh Mana ini ya Guys ya 2 nih Spesial dari region Ngarai Kaktus Selanjut Bangunan terkenal Apa Pakainya Monumen Washington ya Sudah sering aku jelaskan Tentu ya Full Pakainya Monumen Washington Buat dari spesialisasi Bangunan terkenal Karena itu yang paling worth it Buat main populasi Tapi harus di Imbangin juga Dengan jumlah perumahan Kalau perumahan banyak Pakainya ini Paling worth it Tapi kalau perumahan sedikit Mending pakenya ini Menara omega Tapi kalau perumahannya Sudah banyak Seperti Regen Jadi lebih Paling worth it Lebih efisiennya itu Pakai Monumen Washington Lanjut spesialisasi Yang terakhir Itu ada dari Spesialisasi Paswali Kota Disini Pakainya itu Beberapa Paswali Kota Dari pengambilan Di Ibu Kota Kebanyakan masih Bangunan Paswali Kota Yang Gede 3x3 Seperti ini Dari Lifeline of Today Ini kuat juga Norton Museum 22x28 55% Ini ukurannya Berapa Sini 3x4 3x4 Terus ada 3x3 Disini 2x3 Disini Gitu ya Ini juga ada 3x3 Juga Ini dari Event Sim City High Gwinter Klasik Kemaren Pasang disitu Ada juga Musim dulu Pantheon Cuman dulu Cuman old Ini juga 2x2 Tapi gak terlalu kuat 20% Ini 35% Ada juga Dari ini 2x2 Juga Tapi ini 15% Saja Tapi area Lumayan 24x24 Ada Catedral Azuri 40% 22x22 Ini Mantap Terus ada Ini Dining hall Yang kemarin Kita beli 2 buah Itu pake Simcase Di konten Sim City High Gwinter Yang aku Capai 40 juta Populasi Totalnya Satunya Dipasang Disini Terus Ada juga Ini Disleeping Lama Motel Atau Dari musim Dulu Juga 3x3 Itu Ini 3x3 Terus Apakah Ada lagi Ada Disini Ada Tokyo International Forum Dari musim Tokyo Ini Kurangnya 4x2 Terus Apakah Sudah Selesai Ternyata Masih Ada Lagi Kayaknya Di bagian Sini Ada Pas Wali Kota Dan Disini Ada Yang Namanya Government Baza Dari musim Apa Aku juga Lupa 3x3 Ukuran Bangunannya Mungkin Itu Saja Dari Pas Wali Kota Sudah Selesai Kalau Kalian Mau Tau Lebih Detail Lagi Kalian Bisa Add Follow Akun Facebook Pertama Klik Follow Terus Klik Titik 3 Di Pojok Kanan Atas Terus Klik Tambahkan Pertemanan Gitu Ya Kalau Kuku Udah HCC Udah Saling Berteman Di Facebook Dan Facebook Kalian Sudah Koneksikan Dengan Akun Sim Siti Kalian Maka Nanti Kota Aku Bakal Muncul Di Pertemanan Disini Kalau Baru Pertama Add Langsung Muncul Ditunggu Saja Kalian Login Seperti Biasa Ditunggu Di Bagian Sini Mungkin Satu Menit Nanti Bakal Muncul Akunku Dengan Foto Profil Sesuai Foto Facebook Buat Yang Mau Lihat Secara Lebih Detail Jadi Ini Sudah Dengarai Kaktus Mungkin Nanti Bakal Di Lembah Hijau Yang Terakhir Buat Review Spesifikasi Region Gu Jangan Lupa Kalian Dibantu Subscribe Kalau Kalian Suka Dengan Game Sim City Build Mau Ikuti Game Sim City Build Ya Haran Channel Ini Hanya Membahas Tentang Game Sim City Build Ya Jangan Lupa Dibantu Like Juga Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Di Next Video